Dua pelaku ruda paksa anak di bawah umur yakni Hendriko Sarik dan Safruddin Warang dituntut 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Fitriat Wahuns dalam sidang tertutup yang diketuai Marta Maitimu didampingi dua hakim anggota, Lutfi Alzagladi dan Nova Salmon, di Pengadilan Negeri Ambon. Senin 11-12-2023, Hendriko Sarik yang merupakan anak dari terpidana Corneles Sarik yang telah lebih dulu difonis 14 tahun pada beberapa bulan lalu. Kami meminta majelis hakim untuk menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendriko Sarik dan Safruddin Warang alias Dino dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara. Kata JPU Usai Sidang, JPU menilai kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat 2 Jangto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Jangto Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2020 tentang perlindungan anak sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Selain pidana penjara, JPU juga meminta hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada keduanya dengan pidana denda sebesar 300 juta rupiah. Diketahui sebelumnya dalam kasus yang sama, majelis hakim memfonis terdakwa Cornelis Sarik alias Pol Pot difonis selama 14 tahun penjara. Pasalnya, terdakwa tega merudap kesaponakannya sendiri. Fonis tersebut dibacakan majelis hakim yang diketuai Orp Ha Martina dan didampingi dua majelis hakim saat sidang yang dihadiri terdakwa dan jaksa penuntut umum. Novi Tenmar, di Pengadilan Negeri Ambon. Selasa 24-10-2023 Terdakwa juga difonis membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar satu tahun kurungan penjara. Diketahui terdakwa melakukan persetubuhan di salah satu desa di kota Ambon pada kurun waktu 2023. Tersangka beraksi sejak tahun 2022 hingga terakhir 17 Mei 2023. Pamanya kerap mengancam korban agar tidak memberitahukan aksi bejatnya kepada siapapun. Namun karena tak tahan korban bersama ibunya pergi melapor di Polsek Baguala, Rabu 31 Mei 2023. Tersangka beraksi sejak tahun 2023. Tersangka beraksi sejak tahun 2023.